Burger warna pink, imut banget Hmm, bocor guys Hi guys, welcome back to my channel, this is Alice here Dan di video kali ini aku mau cobain menu terbaru dari Burger King Indonesia Yang warna pinkie Jadi sebelum video ini bila jangan lupa untuk subscribe channel ini Leave a like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian ya Thank you so much Jadi guys, dalam rangka memperingati hari ibu Burger King Indonesia ngeluari burger sakura Yaitu burger dengan ban warna pink guys Wow, unik banget kan ya Jadi disini tuh ada dua rasa yang aku beli Yang satu yang beef, yang satu yang chicken Dan untuk yang beef ini aku sengaja gak pake keju Karena ini mau berbagi bersama orang yang cintai yang anti keju guys Jadi guys, yang pertama ini adalah Sakura Chicken Burger Yang terdiri dari Sakura Bun Yakiniku Saus Fried Onion Pineapple Yakiniku Saus Shredded Mojaro Rice Cheese American Cheese Chicken Paddy Dan Sakura Bun Dan warnanya pinkie-pinkie gitu guys Gemes banget sih Yang kedua ini sebenarnya aku ordernya Sakura Beef Burger Tanpa Cheese Tapi kayaknya yang datang ini double Sakura Burger ya Sakura Double Beef Burger Tanpa Cheese Ini yang datang guys So, thank you I guess Dadinya dapet dua patting gitu guys Isinya tuh sama dengan yang tadi yang chicken Bedanya cuma di chicken sama beefnya doang guys Jadi guys first impression Ini tuh cantik banget Karena dia warna pink Tapi ini Pas tadi aku buka Ini burgernya ini Bagian bannya ini Agak lengket ke kertasnya Jadi kayak ada poyak-poyak gitu Lihat nih Di bagian sini tuh Tertarik bannya nempel di kertasnya gitu guys Wuh Tidak apa-apa ya guys Jadi dari segi visual sih oke-oke aja Yang Yang ini tuh yang pake keju Ini tuh yang lengkap Seperti apa yang seharusnya Ini tuh aku sengaja request Gak pake keju Jadi dia agak peyat guys Yang kalau aslinya sih kayak gini Lebih gede guys Oke mari kita coba Jadi guys yang pertama aku coba Yang ini Ini tuh yang chicken Alias ayam Ini isinya melumer semua Terus ini nanasnya ini banyak banget Mari makan Ini tuh kan guys Nanasnya tuh juicy banget Terus ini bawangnya tuh juga banyak Jadi pas dimakan tuh kayak langsung kegigit nanas sama bawangnya Bersatu Enak banget sih Terus ini juicy banget Dan Saosnya ini banyak banget guys Ini tuh saus sakura Bannya juga enak ya guys Bannya tuh gak terlalu keras Nanasnya banyak sih tapi Nanasnya udah aku makan Sampai habis guys Kayaknya gak ada Nanas lagi di dalam Nanasnya enak sih Masih juicy banget Sekarang aku coba bagian ayamnya Sorry ya kalau berlepotan Soalnya kalau aku makan burger Memang kayak gini Jadi jarang mau rekam kamera sih Mari kita coba ayamnya Untuk ayamnya masih banyak bagian dagingnya Jadi juga cuma kulit ayam doang Tapi dagingnya itu juga lumayan banyak Dan tidak keras Ayamnya itu lumayan lembut sih Terus kejunya ini banyak banget Jadi pas pagi pas aku gini itu terasa banget kejunya Di dalam sini ada dua macam keju guys Jadinya rasa kejunya sih lumayan strong ya Terus kan guys yang aku sadari Ini ayamnya ini lumayan asin Jadi terasa banget asinnya Tapi overall ini enak banget sih Dan yang paling aku suka tentunya fitur Yang warna pinknya Jadinya ini kayak unik banget sih guys Soalnya belum pernah kan ngeliat burger Tapi warnanya pink gitu Next ini tuh yang beef Yang beef ini Sausnya banyak banget sih guys Sampai melumer Yang ini juga banyak Cuma dia gak sampai wocor Tadaaa Melumer kan sausnya Mari kita coba Ternyata sausnya ini Ini senangnya saus sakura Saus sakuranya ini Agak pedas-pedas sedikit ya Ini aku cuma tes sausnya Soalnya sausnya berlimpah ya Unik sih sausnya Sausnya itu gak se-strong yang barbecue Dan dia tuh lumayan pedas sih Pedas dan malis-malis gitu guys Oke mari kita coba ya Ini tuh yang beef Kita liat ya yang bagian gak ada renas Soalnya Yang tadi aku menghabiskan renasnya guys Here Jadi ini tuh yang beef Dan ternyata patty-nya ini ada dua guys Ini tuh yang no cheese ya guys Aku minta sendiri Aslinya ada cheese-nya Ini patty-nya dua Terus ada renas Bawangnya aku suka banget sih guys Ya enak sih Jadi guys untuk yang beef ini juga enak Bedanya beef sama chicken tuh cuma di dagingnya Yang chicken ya pake ayam Yang ini tuh pake beef Jadi tergantung selera masing-masing Jangan mamut sih menurut aku ya Kalau misalnya aku lagi pengen agak sehat Aku bakal beli yang beef Tapi kalau aku lagi pengen Senang-senang aku beli yang chicken Karena chicken lah crispy chicken Itu dari Ada kulit ayamnya gitu ya kan Jadi tergantung mood dan selera aja sih Dua-duanya enak menurut aku Lebih enak ini atau yang biasa aku pesan Biasanya aku pesan barbecue refresher Dan aku lebih prefer ini Kenapa? Karena sausnya guys Sausnya itu lebih ringan Enggak terlalu bikin Apa namanya? Mampet gitu ditenggorokkan Sausnya itu kayak lebih ringan Dan lebih pedas gitu guys Nah untuk yang beef ini tuh Enggak asin ya guys Kalau ayam tadi kan agak asin Ini tuh sama kali enggak asin sih Itu sih bedanya guys Uh liat nih guys Ini tuh ada gumpalan keju mojarelanya guys Nampak enggak? Tau enggak yang mana? Yang bikin asin kayaknya kejunnya sih guys Bukan ayamnya Tadi aku kegigiin bagian mojarelanya soalnya Dan ayamnya tuh masih ada bagian crispynya guys So yeah that is all for the review today Jangan lupa untuk subscribe Comment, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Terima kasih banyak See you in the next video Bye-bye 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 Bye-bye